Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Kali ini aku mau kasih tutorial nih, bagaimana sih cara menghubungkan smartphone Android kalian ke PC. Sehingga kalau misalkan ada info-info penting, kalian nggak usah lihat HP kalian. Bahkan di beberapa seri HP, bisa banget loh kalian memiroring tampilan HP kalian ke PC. Bagaimana caranya? Bersama gue bagus, ini adalah cara menghubungkan Android ke PC Windows. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya. Supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oke, jadi di beberapa update yang lalu itu, Windows itu punya aplikasi namanya Your Phone. Nah, aplikasi Your Phone ini apa sih? Jadi gunanya untuk mempermudah koneksi antara smartphone dan PC Windows. Di beberapa seri, kayak misalkan gue nih pake si Note 10 Plus, dia bisa sampai ke mirroring. Meskipun sayangnya untuk HP-HP lain, kayak disini gue pake Oppo, pake Asus. Itu dua-duanya cuma sebatas melihat notifikasi, SMS, dan telepon. Tapi kalau di Samsung Note 10 Plus gue, itu bisa sampai ke mirroring. Nah, bagaimana sih cara menggunakan Companion App-nya ini? Gampang banget. Pertama-tama, kalian download dulu aplikasi Your Phone Companion linked to Windows. Kalau udah, kalian langsung sign in dengan akun Microsoft. Tapi inget ya, sign in-nya juga harus dengan akun yang sama yang sign in di komputer PC kalian. Jadi kalau di PC pake akun A, maka disini sign in juga pake akun yang sama. Nah, kalau sudah akan muncul tampilan seperti ini, kalau sudah sign in, Nah, kalian langsung aja ke PC kalian. Disini kalian langsung buka software Your Phone, dan ini biasanya langsung ada sih kalau kalian sudah pakai Windows 10 terupdate. Kalau belum, coba di-search aja. Ketika dibuka, maka akan langsung muncul tulisan seperti ini. Disini bisa dijadikan default atau tidak, tapi disini gue jadikan default saja. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya perangkat sudah tersambung ke PC. Tapi sebagai catatan, kalian harus pakai sambungan Wi-Fi yang sama ya. Nah, di dalam sini tampilannya ya seperti ini saja. Disini kalian bisa melihat tampilan notifikasi, pesan, foto, dan telpon. Kalau nggak ada, kalian coba masuk ke setting di aplikasi Your Phone di Android. Nah, di bagian kanan itu kalian pilih sampai berwarna biru. Kalau sudah, sambung deh ke aplikasi. Tapi seperti tadi gue bilang, untuk HP Oppo hanya seperti ini saja. Beda cerita kalau gue sambungkan ke Note 10+. Nah, kalau di Note 10+, akan ada menu tambahan yaitu Apps. Disini kalian bisa mengakses semua aplikasi yang ada di smartphone kalian. Dan akan muncul mirroring seperti ini. Bahkan bisa buka aplikasi banking. Seperti yang tadi gue bilang sebelumnya, bahwa yang bisa melakukan mirroring saat ini yang gue coba baru Samsung Note 10+. Tapi kalau misalkan nanti ada HP-HP lain yang ternyata bisa, kalian berhenti di kolom komentar ya. Kali aja kalian bisa melakukan mirroring seperti yang gue lakukan. Udah gitu aja, gampang banget. Sekian dari Bagus. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi. Kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat kalian yang belum. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.